Intro Bismillahirrahmanirrahim Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Ultra Bukan Youtuber Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman dimanapun berada Selalu diberi kesehatan yang dahsyat Serta risiko yang melibat Dan juga diberi kemudahan dalam mencapai Apapun yang diinginkan Oke guys di video kali ini saya akan menunjukkan Sebuah alat Dimana alat ini sangat cocok buat teman-teman Atau rekan-rekan yang mempunyai Wifi di rumah Atau berlangganan Wifi Indihome Ataupun dari ISP lainnya Jadi alat ini nanti berfungsi Ketika terjadi mati lampu Atau aliran listrik Jadi Wifi di rumah teman-teman Itu tetap nyala terus Jadi teman-teman tetap bisa online Meskipun lagi mati lampu Oke alatnya ini ya guys ya Oke guys seperti biasa sebelum saya lanjutkan videonya Jangan lupa di subscribe button saya Di like, di komen, serta di share jika berkenan Dan juga jangan lupa di pencet tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang baru saja saya upload Oke guys Jadi alatnya ini ya guys ya Ini namanya Baterai Backup Unit Atau bisa dibilang Mini UPS Ini alat ini Dibuat oleh Negeri China Ini untuk dikan Cyber Home Jadi alatnya seperti ini Saya buka satu persatu ya guys Oke Ini adalah Adapternya Adapternya Bentuknya seperti charger laptop ya Atau chasm laptop Terus Ini Ini adalah Baterainya Atau buat Nge-backup Terus Ini adalah Colokan atau buat Ke listrik PLN-nya ya Jadi nanti pemakaiannya Sangat mudah sekali guys Nanti akan saya Peragakan caranya Jadi Ini Adapternya Terus ini Baterainya Ini nanti Pemasangan seperti ini guys ya Nah Seperti ini Ini ada Pinnya ya Pin baterainya Ini Caranya di slitting Seperti ini Atau di slow rockin Kalau Bahasa sana Bahasa daerah Jawabin orang ya guys ya Di slow rockin Kalau disini Itu apa ya Sudah ini Di slow rockin Nah Seperti ini Nah Seperti ini Nah Sudah terpasang Kemudian Ini yang Ke Modemnya Terus Yang ini Dicolokan Kesini Seperti ini ya guys Nah Seperti ini Terus ini Ke modem Modem Misalnya Seperti ini Nah Ini ada modem Misalnya Modem JTE ya Modem apa aja Sama Colokannya Kadang ada Huawei Atau TV Link Sama Seperti ini Colokannya Nah Seperti ini Oke Saya praktekkan dulu guys ya Biar Gampang Cara pakainya Biar faham Terus Buat teman-teman Kalau ada yang minat Alat ini Buat backup Ini sangat cocok sekali Buat teman-teman ya Yang punya wifi di rumah Atau punya usaha RTRW Atau wifi voucheran Ini juga Bisa di aplikasikan Jika teman-teman Berminat Bisa langsung Di Klik di deskripsi ya Disitu ada link Buat pemesanannya Di deskripsinya Sekarang akan Saya peratakan Cara Pemakaiannya Dan cara kerjanya Oke guys Simak terus Jangan di skip Oke Oke guys Sekarang akan Saya praktekkan Gimana cara Menggunakan Alat ini ya Ini namanya Battery backup Atau mini UPS Disini akan Disini akan saya Contohkan Menggunakan Modem Merek ZTE ya Tapi jika Teman-teman Di rumah Mereknya Lain Seperti Huawei TP-Link Atau Viberhome Atau yang lainnya Caranya Sama aja Karena rata-rata Colokannya itu Sama ya Jacknya Seperti ini Hampir sama semua Oke Biasanya Modem Seperti ini Untuk adaptor Bawaannya itu Rata-rata Seperti ini ya Jadi jika Teman-teman Punya alat ini Modem ini Gak usah Dipakai Cukup pakai ini Adaptor Sekaligus Baterai backup Dan ini Kapasitasnya itu Kapasitas Baterainya 2200 Mah Menggunakan Baterai Leon ya Oke Sekarang Sekarang Saya praktekan Oke Buat teman-teman Yang belum Subscribe channel saya Silahkan Di Subscribe dulu ya Jangan lupa Juga Dipencet Tombol Like Nya Di Comment Serta Share Jika Berkenan Dan juga Jangan lupa Dipencet Tombol Lonceng Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Dengan Video Yang Baru Seja Siap Oke Ini Akan Saya Colokkan Ke Sini Ke Listrik Seperti Ini Kemudian Ini Saya Colokkan Disini Kemodem Seperti Pencet Pencet Power Oke Sudah Nyala Kita Tunggu Dulu Sampai Nyala Wifi Nanti Akan Saya Simulasikan Terjadi Mati Lampu Misalnya Gitu Buat Teman-teman Yang Minat Alat Ini Bisa Dicek Di Deskripsi Disitu Ada Link Untuk Pembelian Oke Sudah Nyala Ya Guys Sudah Nyala Sekarang Akan Saya Simulasikan Terjadi Mati Lampu Atau Pemadahan Listrik Ini Akan Saya Matikan Power Di Listrik Seperti Ini Maka Modem Tidak Akan Mati Dia Tetap Menyala Karena Di Backup Dengan Baterai Yang Ada Disini Untuk Memastikan Ini Terjadi Mati Lampu Misalnya Ini Akan Saya Cabut Colokannya Nah Seperti Ini Ya Tetap Nyala Guys Oke Buat Teman-teman Yang Punya Wifi Di Rumah Sangat Cocok Menggunakan Alat Ini Jadi Teman-teman Tetap Bisa Online Meskipun Terjadi Mati Lampu Oke Guys Buat Yang Berminat Silahkan Dicek Deskripsi Disitu Ada Link Pembelian Terima kasih Teman-teman Sudah Menyukur Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh